selamat menikmati curah hujan di Indonesia menggunakan data Cine yang berasal dari Citra dan OAA dengan software OpenGRAGE nah hal yang pertama kali harus kalian miliki adalah software OpenGRAGE yang berbentuk seperti ini teman-teman bisa memperoleh software ini dengan cara mengunduh pada link yang saya berikan pada kolom deskripsi selanjutnya data kedua yang harus teman-teman miliki adalah data dengan tipe NV file yang berisi data curah hujan sedunia teman-teman bisa mendapatkannya pada link berikut nanti saya akan memberikan di kolom deskripsi juga kira-kira bentuknya akan seperti ini ya teman-teman tinggal klik tinggal scroll ke bawah nanti disini tersebut berbagai varian data teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan namun pada kali ini saya akan menggunakan data curah hujan rata-rata bulanan cara menurutnya kalian tinggal klik pada kolom download file lalu nanti ada pilihan untuk save data yang ingin untuk mempersingkat waktu saya sudah mendonor datanya nah bentuknya akan seperti ini karena kita telah memiliki data dan softwarenya kita akan langsung buka softwarenya nah yang dibuka yang bertuliskan open yes ya teman-teman tampilan yang pertamanya akan seperti ini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengatur tampilan mode sesuai yang kita inginkan pada tutorial kali ini saya menggunakan landscape mode maka saya akan menuliskan komen Y komen atau perintah Y nah kita tunggu sebentar akan menunjukkan satu tinggal lagi dengan tulisan WordPress 2, 2, 1, Oga, 1 yang akan menjadi jendela yang menampilkan data yang telah kita olah pada software ini selanjutnya yang kedua kita akan membuka file yang telah kita download dengan cara menuliskan komen SDF open kita tulis dulu ya teman-teman SDF open lalu kita drag data yang telah kita download seperti ini nah kita drag seperti ini lalu kita klik enter nah jika seperti ini maka berhasil artinya ya teman-teman kita meng-input datanya selanjutnya yang ketiga kita akan membuka informasi atau data yang terdapat pada file yang telah kita unduh kita ingin mengetahui apa saja sih data yang terdapat di file yang kita telah unduh tadi caranya dengan menuliskan komen query file langsung kita klik seperti ini teman-teman lalu kita klik enter nah disini terlihat teman-teman informasinya tempat penyimpanan IPN-nya lalu besarannya lalu deskripsi dari informasi datanya nah langkah selanjutnya untuk mengetahui kapan data curah uspujian tersebut terakhir diperbarui maka kita bisa menuliskan komen set t plus seperti ini teman-teman set t last jangan lupa klik enter nah disini terlihat bahwa data curah hujan yang terdapat pada file ini terakhir diperbarui pada bulan April tanggal 1 berarti baru ya teman-teman datanya dan langkah selanjutnya adalah mengatur lokasi yang kita ingin tampilkan nah disini kan tadi teman-teman nih cakupan wilayahnya itu lumayan besar ya teman-teman kita bisa lihat disini nah karena pada tutorial kali ini saya akan menampilkan curah hujan di wilayah Indonesia maka saya akan mengatur dengan komen set saya langsung copy ya teman-teman bisa juga diketik nah seperti ini lalu yang lainnya seperti ini nah jika teman-teman ingin menampilkan nilai hal lain teman-teman bisa menyesuaikan langitut latihan dengan nilai yang kalian ingin tampilkan nah langkah selanjutnya adalah jika kita ingin menggunakan data terbaru yang pada buat update tadi kita harus menuliskan set 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 lalu masukkan data terakhir yaitu dilihatnya dari sini teman-teman ini 508 jika nanti diperbarui lagi mungkin dia akan menjadi 509 atau 510 teman-teman bisa langsung masuk masukkan pada perintah seperti ini asal tekan enter lalu dia langsung keset teman-teman pada buat update nanti data yang dia nampilkan adalah data buat update berarti teman-teman langkah selanjutnya yang ketujuh eh yang kedelapan teman-teman jika data ingin ditambilkan dalam bentuk kontur yang halus maka teman-teman bisa menggunakan komen set c smooth on langsung ketik saja c set c smooth on lalu enter nah ya memang untuk mengatur ini tidak ada warna kuning di bawah ini teman-teman gak apa-apa itu error selanjutnya kita nah jika data ini ditampilkan dengan resolusi tinggi maka tuliskan komen set mpdset hires kita ketikkan lagi mpdset hires lalu enter nah selanjutnya jika data ingin ditampilkan dengan bentuk interpolasi maka tuliskan komen set gxoutshade dan set gxoutstream lalu satu-satu lihat teman-teman set gxout share lalu yang kedua set gxout stream lalu tekan enter lagi nah langkah selanjutnya yang ke-11 untuk penampilkan data yang telah kita atur pada step pengolahan sebelumnya maka kita bisa menuliskan komen d pre-chip d itu berarti display pre-chip itu nama filenya kita press transportation lalu kita klik enter nah disini akan muncul seperti ini teman-teman jika sudah muncul seperti ini kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu adalah menambahkan legenda dengan komen ciban tinggal klik teman-teman ciban tuliskan lalu klik enter lalu akan muncul ke legenda seperti ini teman-teman nah legendanya ini kesatuannya itu milimeter per day jadi bisa dilihat misalkan warna umur itu berarti pada wilayah tersebut terjadi cirihan hujan dengan besaran 2 milimeter per day selanjutnya langkah selanjutnya kita nah untuk membuat judul pada data yang kita olah maka tuliskan komen draw title juara hujan di Indonesia bulan April nah komennya itu sebenarnya draw title aja teman-teman judulnya itu bebas kalian apa aja kalau pada tutorial kali ini saya akan memberikan judul curah hujan di Indonesia pada bulan April 2021 lalu tekan enter nah dia langsung muncul di atas ini teman-teman bisa kelihatan langkah yang terakhir yaitu menyimpan data yang sudah selesai diolah atau bisa dibiang menyimpan gambar ini kita bisa memasukkan komen atau perintah printin lalu memilih folder untuk penyimpanan ya sering seperti ini teman-teman printin nah perlu diketahui teman-teman pada software open page ini kita tidak bisa menyimpan file yang sudah kita olah pada folder yang terlalu dalam di laptop kita jadi pada tutorial kali ini saya akan menyimpannya sesuai dengan lokasi file awal tadi berada teman-teman tinggal pas tadi sini lalu klik lalu tuliskan nama filenya misalkan ch indo nah lalu jangan lupa tambahkan format tng di belakang judul atau file yang kita telah tuliskan dan tuliskan background yang teman-teman inginkan background pada gambar ini bisa warna hitam atau warna putih nah saya memilih warna black maka saya akan tuliskan disini black nah jika teman-teman ingin warna putih teman-teman juga bisa tuliskan dengan white oke tinggal kita klik enter nah jika sudah keluar seperti ini maka tangannya sudah berhasil mari kita cek nah CHI kita cek ya teman-teman bentuknya akan seperti ini teman-teman visualisasi data curah hujan ini akan mempermudah pengguna untuk menganalisis curah hujan di Indonesia daripada data curah hujan yang ditampilkan dalam bentuk tabel oke teman-teman karena visualisasi data curah hujan yang telah selesai maka tutorial dirasa cukup terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat teman-teman boleh like dan komen sekian dari saya maaf apabila terdapat banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh